Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dini Nur Iwani Di pembelajaran kimia Kelas 12 Dengan materi Self-volta Oke Sebelum memulai pembelajaran Langkah lebih baik Kita ucapkan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Matir yang akan disampaikan Itu tentang self-volta Yang mana self-volta itu merupakan Bagian dari self-electrokimia Self-electrokimia sendiri Itu dibagi kedua Terdapat bagi dua bagian Yaitu ada self-volta Dan self-electrolysis Nah Untuk yang Pertama sendiri Yaitu Pengertian self-electrokimia Apa sih Self-electrokimia Itu merupakan Ilmu yang mempelajari Hubungan antara perubahan Atau sering kita rebut Reaksi kimia Dengan kerja listrik Biasanya melibatkan Self-electrokimia Yang menerapkan Prinsip reaksi redox Dalam aplikasinya Oke Selanjutnya Bahasanya akan kita Kembangkan hari ini Yaitu tentang self-volta Atau sering Ada yang menyebutkan Self-galvani Yaitu merupakan Self-electrokimia Yang dapat menghasilkan Energi listrik Yang disebabkan oleh Terjadinya reaksi redox Yang sepontan Dimana Dalam sel tersebut Terjadi perubahan Dari reaksi redox Menghasilkan Arus listrik Dan Tempat berlangsungnya Reaksi redox Itu disebut Elektroda Dan elektroda Sendiri dibagi Menjadi dua Yaitu ada Katoda Terjadi pada reaksi reduksi Dan anoda Terjadi reaksi oksidasi Disini potensial Yang dihasilkan Oleh self-volta Itu dapat dihitung Dengan menggunakan Rumus E-cell Sama dengan E-cell reduksi Dikurangi E-cell Oksidasi Dimana disini Saya kasih Trik mudah Untuk menghitung Yaitu Ada E-cell Besar Yaitu E-cell yang punya Nilai besar Patokannya Seperti itu Besar Besar R disini Merupakan Huruf konsonan Yang mana Huruf konsonan Antara Oksidasi Dan reduksi R Apa O Yang merupakan Konsonan Disini Yang merupakan Konsonan Yaitu R Maka Besar Sama dengan Reduksi R R R R sendiri Itu sama Yaitu Konsonan Maka Kathoda Apa Anoda Jenis Elektrodanya Maka Jenis Elektrodanya Yaitu Kathoda Kemudian Ketika E-cellnya Kecil Maka Kebalikannya Kecil Itu Berarti Keok Kecil Berarti Terjadi Reaksi Oksidasi Dan Elektrodanya Yaitu Anoda Seperti itu Selanjutnya Trik selanjutnya Itu Menentukan Diagram Atau Notasi Sel Disini Ada L Garis Satu Ion Garis Dua Ion Garis Satu Kemudian L L Disini Menyatakan Logam Ujung Dan Ujung Itu Sama-sama Logam Kemudian Dihapit Oleh Garis Satu Kemudian Ion Dan Tengah Garis Dua Itu Merupakan Jembatan Garam Dan Di Tengah Tengah Dua Dua Ion Yang Mana Untuk Diagram Saya Yang Sebelah Kiri Letaknya Anoda Itu Untuk Oksidasi Tadi Katoda Dara Untuk Reaksi Reduksi Selanjutnya Ada Cara Menentukan Reaksi Untuk Esel Yang Nilainya Besar Maka Reaksinya Itu Akan Tetap Kemudian Esel Nya Kecil Maka Reaksinya Akan Dibalik Selanjutnya Untuk Aliran Elektron Untuk Anoda Untuk Aliran Elektron Dari Anoda Menuju Katoda Dari Negatif Menuju Positif Logam Menuju Ke Logam Selanjutnya Ada Rangkaian Sel Falta Sel Falta Disini Kalian Bisa Lihat Oke Sel Falta Ini Terdiri Dari Elektroda Seng Yang Berada Pada Larutan Z NSO4 Dan Elektroda Cu Atau Tembaga Dalam Larutan Tembaga Sulfat Atau Cu SO4 Dua Kali Kedua Larutan Ini Terhubung Dengan Jembatan Garam Berupa Natrium Nitrat Dan Pada Sel Polta Ini ZN Adalah Anodanya Dan Tembaga Itu Sebagai Katoda Yang Menuju ZN Yaitu Oleh Koda Yang Mengalami Saksidasi Sedangkan Cu Itu Oleh Koda Yang Mengalami Redusi Yang Mengalami Pertamaan Reaksinya Sebentar Bisa Dilihat Nah Ini Untuk Reaksinya Seperti Itu Ya Nah Pertamaan Reaksinya Yaitu ZN Untuk Oksidasinya Berubah Menjadi ZN 2 Plus Yang Ditambah 2 Elektron Sedangkan Reduksinya Cu 2 Plus Ditambah 2 Elektron Menjadi Cu Yang Mana Selnya Untuk Oksidasi Positif 0,74 Pol Untuk Reduksinya Positif 0,34 Pol Sehingga Reaksi Selnya Dapat Dituliskan ZN Solid Ditambah Cu 2 Plus Equus Menjadi ZN 2 Plus Jadi Equus Ditambah Cu Sedangkan Notasi Selnya Sendiri Seperti Tadi Tris Modanya Logam Garis 1 Ion Garis 2 Ion Garis 1 Kemudian Garis 1 Logam Sebelah Kiri Untuk Daerah Anoda Reaksi Oksidasinya Dituliskan Kembali Untuk Sebelah Kanan Setelah Jembatan Garam Garis 2 Katoda Untuk Reaksi Reduksi Jadi Notasi Selnya ZN Garis 1 ZN 12 Garis 2 Cu 12 Garis 1 Cu Seperti itu Nah Untuk Sel Polta Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Bisa Lihat Disini Sangat Banyak Sekali Yaitu Ada Yang Pertama Ada Sel Keling Atau Sel Lake Lens Kedua Ada Sel Aki Ketiga Sel Verapoksida Keempat Ada Sel Nickel Cadmium Atau Nicat Sering Disingkatnya Kemudian Yang Kelima Ada Sel Bahan Bakal Yang Pertama Ada Sel Kering Dikenal Sebagai Batu Bate Terdiri Dari Katode Yang Berasal Dari Karbon Atau Grafit Dan Anoda Logam Zinc Elektrolit Yang Dipakai Berupa Pasta Campuran MNO2 Serbu Karbon Dan NH4 Cl Bersamaan Reaksinya Bisa Dilihat Untuk Katodanya Yaitu Ada 2 MNO2 Ditambah 2 H Plus 2 Elektron Menghasilkan MN2O3 Yang Ditambah H2O Sedangkan Di Anodanya ZN Menjadi ZN2 Plus Ditambah 2 Elektron Sehingga Reaksi Sel 2 MNO2 Ditambah 2 H Plus Ditambah ZN Menghasilkan MN2O3 Ditambah H2O Ditambah ZN2 Plus Selanjutnya Ada Sel Aki Sel Aki Ini Disebut Sebagai Sel Penyimpan Karena Dapat Berfungsi Sebagai Penyimpanan Listrik Dan Pada Setiap Saat Dapat Dikeluarkan Anodanya 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 Terbuat Dari Logam Timbal Atau PB Dan Katodanya Terbuat Dari Logam Timbal Yang Dilapisi PBO2 Reaksi Penggunaan Aki Bisa Dilihat Selanjutnya Ada Sel Feroc Oksida Atau Sel Feroc Oksida Ini Banyak Digunakan Di Zam Atau Orlogi Alkulator Dan Alak Elektronik Reaksinya Seperti Sama Sebelumnya Anodanya Ketoda Dan Reaksi Selnya Sendiri Selanjutnya Ada Yang Keempat Itu Sel Nickel Cadmium Atau Nikat Itu Sama Sel Sel Kering Yang Dapat Disi Kembali Atau Dicas Anodanya Terbuat Dari CD Cadmium Dan Ketoda Ni 2 O3 Atau Pasta Beda Pondisial Yang Dihasilkan Sebesar 1,29 V Reaksinya Dapat Dibalik Berarti Kalau Reaksinya Dapat Dibalik Ini Tadinya Ni O H X 2 H 2 X H 2 O Tambah CD Ditambah 2 H 2 Menghasilkan Kayak Bisa Dilihat Ya Reaksinya Bisa Dibalik Terakhir Ada Sel Bahan Bakar Merupakan Sel Volta Dengan Reaksi Reaksinya Yaitu Ada Oksigen Dan Hidrogen Dialikkan Secara Kontinu Terus-menerus Kedalam Elektroda Berpori Sel ini Terdiri dari Anoda Dari Nickel Katoda Dari Nikol Oksida Dan Elektrolit Ke OH Reaksi Yang Terjadi Yaitu Anoda 2H2 Tambah 4 OH Men Menghasilkan 4 H2O Ditambah 4 Elektron Katodanya O2 Ditambah H2O Ditambah 4 Elektron Menghasilkan 4 OH Dan Reaksi Sel Yaitu 2H2 Tambah O2 Menghasilkan 2 H2O Sekian Penjelasan Untuk Materi Self-Volta Insya Allah Minggu depan Kita lanjutkan Kembali Kebahasan Selanjutnya Untuk Latihannya Silahkan Kalian Buka Google Classroom Kimia Kemudian Kerjakan Latihan Yang Terdapat Di Form Yang Sudah Tersedia Mohon maaf Cukup Sekian Penjelasan Materi Kita Kali Ini Wassalamualaikum Wawahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati